Tiap malam suka marah, inilah sosok Hoiri Satir, mertua tega bunuh menantu yang hamil tujuh bulan, jabang bayi ikut meninggal. Tega sekali mertua bernama Hoiri alias Satir asal Purwodadi, Pasuruan, Jawa Timur ini. Dia nekat menggorok menantu perempuannya, Fitria Al-Muniroh yang tengah hamil tujuh bulan. Pria paruh bayi itu menggorok menantunya di kamar korban dengan pisau dapur. Korban Fitri ditemukan bersimbah darah di kasur oleh suaminya Sweb. Korban sempat dilarikan ke pus kemas, namun sayang nyawa korban tak tertolong saat di perjalanan. Imbas kejadian itu, bayi yang dikandung oleh Fitria ikut meninggal Duinia. Berbagai spekulasi atas motif pembunuhan tersebut terus bermunculan. Dikutip dari berbagai sumber, ada dugaan pelaku akan melakukan perbuatan tidak sepantasnya pada korban. Hal ini berdasarkan kondisi yang daster, yang tersibak saat ditemukan. Spekulasi itu juga dikaitkan dengan status pelaku sebagai duda, akibat istrinya meninggal beberapa tahun lalu. Sementara, berdasarkan keterangan Kapolsek Purwodadi, AKP Pujianto mengatakan tindakan pelaku itu dipicu karena dia merasa lapar. Alasannya lapar, tetapi pengakuan anaknya, terduga pelaku ini tiap malam suka marah-marah katanya. Perubahan sikap menjadi temperamental ini terjadi sejak dua hari belakangan. Menurut keterangan Sweb, suami korban kepada polisi tidak masuk akal jika ayahnya kelaparan. Keterangan Sweb, istrinya itu gati, peduli kepada terduga pelaku. Selalu dibuatkan makanan, nggak pernah sampai kelaparan, ujar Kapolsek. Terkait dugaan perkosaan yang dilakukan pelaku, Kapolsek mengaku tengah mendalaminya. Pihaknya juga sudah mendengar informasi tersebut. Namun, kebenarannya masih akan dipastikan dalam pemeriksaan lebih lanjut. Yang terpenting kami amankan dulu, supaya dia tenang sebelum dilakukan pemeriksaan, ujarnya. Aksi biadab itu dilakukan oleh Hoiri di rumahnya, yang berada di Dusun Belimbing, Desa Parirejo, Kecamatan Purwodadi, Pasuruan, Jawa Timur pada Selasa, tanggal 31 Oktober tahun 2023. Aksi itu dilakukan pelaku sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Setelah melakukan aksinya, pelaku pun melarikan diri dan bersembunyi di rumah tetangga. Warga sempat tak berani menangkap pelaku karena pelaku masih membawa pisau. Namun pelaku berhasil diamankan warga dan ditangkap oleh polisi setelah petuhas gabungan mendobrak pintu kamar tempat pelaku sembunyi. Dalam video yang beredar, tampak pelaku dibawa polisi keluar dari rumah. Pelaku hanya mengenakan sarung saja dan bertelanjang dada. Kini pelaku pun sudah diamankan di Polsek Purwodadi. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.